Halo teman-teman, ini Angga Rizky dan selamat datang kembali di video saya Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat website Anda live dan kemudian kami akan membuat portfolio website untuk UAD sender atau freelancer seperti Anda oke teman-teman, lihat ini Oke teman-teman, yang pertama yang perlu Anda tahu tentang hosting dan domain yang membantu Anda menghasilkan file Anda ke control panel ini ini saya, jadi Anda dapat melihat AnggaRizky.com ini dari GoDaddy, Anda dapat melihat GoDaddy.com oke, setelah itu Anda membutuhkan template gratis dari V3 Layouts jadi saya telah memilihnya untuk Anda ini adalah template gratis dan saya akan menunjukkan link di deskripsi video nanti ini adalah preview tentang Moongo saya telah mendownload dari V3 Layouts oke, dan yang terakhir, Anda perlu download sublime text editor jadi kita bisa edit template dari tool ini oke, dan saya akan menunjukkan kemudian saya akan menunjukkan kemudian yang pertama, Anda perlu bui hosting dan domain dan download free template dan sublime ini adalah sampel untuk personal website tapi saya tidak download dari V3 Layouts jadi saya membuatnya dengan saya menggunakan HTML, CSS, javascript oke, dan ini adalah sublime text editor dan ini adalah Moongo jadi saya menunjukkan kemudian ini adalah Moongo ini adalah Moongo Personal dan Anda bisa lihat ini adalah Moongo Personal Portfolio Flat Bootstrap Responsive Website Template dari V3 Layouts ini adalah Copyright Anda bisa menunjukkan atribut ini karena Anda mendownload free template jadi Anda perlu untuk menunjukkan auto dan jangan membuatnya oke setelah itu kita akan menunjukkan template ini jadi angga personal site jangan membuatnya dengan W3 Layouts oke dan kemudian kita bisa save dan preview Anda bisa lihat title adalah change untuk angga personal site oke jadi saya akan mulai dari Moongo Anda bisa buka ini buka dengan Google Chrome seperti browser Anda atau browser Anda favorit Anda tapi sekarang saya menggunakan Google Chrome jadi tidak berbeda dengan Mozilla atau AA tapi saya sarankan Anda buka dengan Google Chrome oke jadi saya akan mengubah ini saya akan mengubah Moongo jadi kita akan mengubah angga save you can save and refresh you can see angga right here oke you can change this one angga is key and then you can change this division to UI UX designer oke I want to Indonesian UI UX designer save it and preview you can see this is changed and download my result and about me you can change all of them it's easy and simple oke so we skip this steps I want to show you about how to upload it in our control panel ok so the next steps we will compress it click right and compress to zips ok this is web ok we go to our domain so after you build your domain you can access for your domain your domain.com for example anggariski.com and slash cpanel ok so you must type the your domain your domain.com and slash cpanel you can enter ok so this is for username and password oops i have mistake ok so after you login you must you solve to directing to home like file type manager and custom domain and anything else ok so it's loading for your file manager so this is our dashboard so you can find file manager and click and then you will redirect to your harddisk or your space you can upload your website or template to your file manager ok so this is loading your file manager and then you can find the public html right here you can click and then find the public html double click ok so this is my index page which ungariski dot com but this is using the pxp so we will create a new directory right here so you can create the new folder and then give the folder is my set create new folder and double click to my set and upload 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 your file with web.zip we can select and i have put my file into desktop so i double click and it's uploading you just need to waiting but in this case i have bad connection internet so i'm so sorry ok ok the upload is complete so we go back to home and then click here and try to extract and extract close and go to web and select all and move and the url it should be like this and move files and go back ok and select the web and select the web.zip and gred confirm ok so this is public html slash myset so you can access with urdomain.com slash myset set so i will try with my domain myset enter it's loading so i think ok so this is our landing page you can see you can access it from your browser with my domain and slash myset myset so if you are open it right here so you can find my folder because we have to create another folder right here you can see myset so you just need to access my domain slash the name of folder is myset like this guys it's easy ok 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 guys i hope you can understand about this tutorial and if you have any question about this video please let me know and don't forget to subscribe my channel Anggar Rizky ok so nice to meet you from Indonesia see you the next tutorial